Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan PP Cooking Kali ini aku akan bagi resep Gimana sih caranya bikin Es lumut viral Disini aku pake varian rasa taro ya teman-teman Rasanya enak banget Manisnya pas Pokoknya nyagerin deh Enak banget kalo kita minum Dalam keadaan dingin Apalagi pas lagi panas-panasnya Gimana cara bikinnya Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya Untuk bahan-bahannya Disini aku udah siapin susu kental manis Merk 3 rasa ya Disini aku pake separuhnya aja Nutrigel plain Pop es rasa taro 2 saset untuk jellynya Dan pop es rasa taro 3 saset untuk kuah esnya Dan aku udah siapin susu evaporasi Disini aku pake 500 ml ya Disini aku udah siapin panci Lalu aku masukkan Pop es rasa taro Disini untuk nutrigelnya 2 saset aja Lalu aku masukkan nutrigelnya Disini aku pake yang 15 gram ya Kemudian aku tambahkan gula pasir Kurang lebih 2 sdm 1 sdm Dan 1 sdm Dan 1 sdm Setelah itu aku tambahkan air 800 ml ya 500 ml pertama Dan 300 ml selanjutnya Setelah itu baru deh aku aduk Hingga semuanya tercampur merata Lalu ku masak Hingga mendidih Jangan lupa nyalakan aduk kompornya ya Disini aku aduk-aduk Hingga mendidih Agar warnanya lebih cantik Disini aku tambahkan pewarna ya Aku pake warna ungu Agar serasi dengan rasanya Yaitu taro Tambahkan pewarna ini Sesuai selera temen-temen ya Disini aku pake Kurang lebih 3-5 tetes Jangan lupa sambil diaduk ya temen-temen Berhubung warnanya Menurut aku masih kurang ungu Jadi aku tambahkan lagi ya Sedikit pewarna ungunya Nah jika sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya ya Disini aku udah siapkan es batu Lalu aku angkat Jelly yang sudah aku didihkan tadi Lalu aku tuangkan ya Secara perlahan Sambil aku aduk-aduk Aku aduk-aduk Hingga jellynya hancur Seperti ini ya temen-temen Nah jika sudah Baru aku tambahkan Dengan susu kental manis Disini aku pake kurang lebih 250 gram Atau separuhnya Dari susu kental manis kaleng Merk 3 rasa Yang 500 gram Selanjutnya Aku akan didihkan terlebih dahulu Pop es rasa taro 3 saset aku masukkan terlebih dahulu Kedalam panci Lalu aku tambahkan air 300 ml Lalu aku aduk ya temen-temen Setelah itu aku nyalakan api kompornya Dan masak hingga mendidih Nah ini sudah mendidih Aku matikan api kompornya Selanjutnya pop es rasa taro Yang sudah tadi aku didihkan Aku masukkan Kedalam Esnya ya temen-temen Lalu aku tambahkan Susu evaporasi 500 gram ya Jangan lupa Sambil diaduk-aduk Duh ini rasanya bener-bener enak Manisnya juga pas Pokoknya gak bikin enak deh Dan wajib banget temen-temen Cobain resepnya Bisa temen-temen Jadiin ide jualan loh Apalagi di bulan puasa nanti Nah disini Aku masukkan Kedalam botol Ukuran 200 ml ya temen-temen Aku masukkan Satu persatu Nah kalau temen-temen Mau jual Dari resep yang aku punya ini Bisa jadi Kurang lebih 10 botol Ukuran 200 ml ya Berhubung aku punya 8 botol aja Jadi aku pakai 8 botol aja Pokoknya ini resep enak banget deh Manisnya pas Wajib cobain resepnya ya Tada Jadi deh Untuk sisanya Aku taruh dalam gelas ya Disini aku hanya punya 8 botol Nah biar makin menarik Disini aku tambahkan Dengan stiker Tada Es lumut viral Varian rasa tarus Siap Kita nikmati Pokoknya ini bener-bener enak Enak banget Kalau kita minum pas lagi panas-panasnya Dalam keadaan dingin Selamat mencoba resepnya ya temen-temen Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih udah selalu dukung channel aku Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Di next video Resep ala pipi cooking Bersama pipi cooking Semua bisa masak Sub indo by broth3rmax